Tidak hanya aksi pemain mengolah si kulit bundar atau drama saling sikut klub-klub di kompetisi yang jadi daya tarik dari sepak bola. Datangnya pemain baru juga jadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu para pecinta bola. Tidak hanya bagi para fans, perpindahan pemain juga jadi momen yang penting bagi klub dan pemain itu sendiri. Maka dari itu penting bagi klub untuk mengenalkan pemain baru dengan cara semenarik mungkin. Pengenalan pemain baru kepada fans yang paling biasa dilakukan adalah dengan konferensi pers. Atau biasanya juga pemain dikenalkan dengan cara pamer skill di stadion dan ditonton banyak orang secara langsung. Namun pemain-pemain berikut tidak demikian. Pemain-pemain ini dikenalkan oleh klubnya dengan cara yang tidak biasa. Siapa saja mereka berikut daftar pengenalan tak biasa pemain sepak bola. Di tahun 2018, Alexis Sanchez didatangkan Manchester United dari klub London Arsenal. Kedatangan Sanchez ke MU cukup mencuri perhatian saat itu. Ia memang dikenal sebagai penyerang tajam ketika berseragam The Gunners. Namun bukan cuma karena skillnya di lapangan, video pengenalannya juga jadi sorotan waktu itu. MU membuat video pengenalan Sanchez dengan cara yang unik, yaitu dengan memperlihatkan Sanchez bermain piano. Lagu yang dimainkan Sanchez saat itu adalah lagu Glory Glory Man United. Sebuah lagu yang kerap dinyanyikan fans setan merah kala timnya bertanding. Jika dilihat dari video pengenalan itu, kemampuan Sanchez bermain piano sebenarnya biasa-biasa saja. Namun pada akhirnya kemampuan bermain piano Sanchez masih lebih baik daripada kemampuan ia bermain bola ketika di Manchester United. Video Sanchez yang bermain piano itu pun banyak dijadikan meme di internet. Musim panas 2017, AS Roma cukup banyak mendatangkan pemain baru. Antara lain Gregor Devrel, Alexander Kolarov, dan Lorenzo Pellegrini. Namun dari ketiganya, pemain yang dikenalkan dengan cara paling unik adalah Lorenzo Pellegrini yang datang dari Sassuolo. Di video perkenalannya, Roma memperlihatkan Lorenzo Pellegrini sedang bermain FIFA menggunakan Xbox One. Tim yang dipakai Pellegrini saat itu tentu saja AS Roma. Di akhir video, ia pun berkata Forza Roma. Mungkin konsep video itu dibuat karena Pellegrini memang punya hobi main PS. Atau mungkin juga untuk mengingat masa kecil, karena sebelumnya Pellegrini merupakan pemain tim junior AS Roma. Aaron Lennon pernah jadi bagian dari tim Nas Inggris tahun 2006. Tapi ia lebih dikenal sebagai pemain Tottenham Hotspur. Ia bermain untuk Spurs sejak tahun 2005 sampai 2015. Di penghujung karirnya bersama Tottenham, klub memutuskan untuk meminjamkan Lennon ke Everton. Lennon pun tidak senang dengan keputusan itu. Rasa tidak senang Lennon sudah bisa terlihat dari foto-foto perkenalan Lennon di Everton. Lennon sama sekali tidak tersenyum di foto perkenalannya. Ia hanya memasang wajah datar, bahkan terlihat cemberut seakan tidak semangat untuk membela klub Merseyside itu. Mungkin Lennon memang kecewa dengan Tottenham saat itu. Sudah 10 tahun membela Spurs, eh justru dibuang ke Everton dengan status pinjaman pula. Untungnya beberapa bulan setelah masa peminjamannya habis, Lennon mendapat kontrak secara permanen dari Everton. Sayang performanya di Everton tidak sebaik ketika berseragam Tottenham Hotspur. David Ginola adalah pemain berpaket asal Perancis yang direkrut oleh Spurs pada tahun 1997 setelah sebelumnya tampil mempesona bersama Newcastle United. Namun pesona David Ginola tidak hanya datang dari dalam lapangan, tapi juga dari parasnya yang rupawan. Paras rupawan David Ginola itu juga tidak luput dari Tottenham. Tottenham pun seolah sudah mengerti apa maunya para kaum hawa, fans Spurs saat itu. Ketika melakukan sesi foto untuk pengenalan, Tottenham meminta Ginola untuk bertelanjang dadak. Di foto itu Ginola menunjukkan badan atletisnya sambil memegang jersi bernomor punggung 14. Brian Robson dikenal sebagai legenda Manchester United di era 80-90-an. Pemain gelandang itu sudah mencetak 99 gol dari 460 penampilannya bersama Setan Merah. Di akhir karirnya bersama MU, Brian Robson pindah ke Middlesbrough. Uniknya, ia ke Middlesbrough tidak hanya sebagai pemain, tapi juga pelatih. Karena status yang unik itu, di foto perkenalannya, Brian Robson menggunakan atasan berupa setelan jas selengkap dengan dasi, namun Robson memakai bawahan berupa celana dan kaos kaki bola. Pada tahun 1996, Sheffield Wednesday memperkenalkan rekrutan anyarnya dari Inter Milan, Benito Carbone. Saat itu, Carbone merupakan satu-satunya pemain asal Italia yang bermain di Sheffield Wednesday. Dan karena terlalu semangat kedatangan pemain Italia pertama di klub, manajer Sheffield saat itu, David Pleat, punya idenya leneh untuk mengenalkan rekrutan barunya. Yaitu dengan berpose sambil memakan makanan khas Italia, spaghetti. Benito Carbone dalam fotonya itu berpose dengan memegang sesuap spaghetti sambil ditemani sang manajer, David Pleat, di sampingnya. Setahun kemudian, Sheffield kembali merekrut pemain asal Italia, Paolo Di Canio. Bisa ditebak, bagaimana Sheffield mengenalkannya ke publik? Ya, berfoto dengan memakan makanan khas Italia. Kali ini pizza dan ditemani pemain Italia lainnya, Benito Carbone. Pengenalan pemain yang tak galah gila juga terjadi di benua Amerika. Kali ini, back LA Galaxy yang juga pemain tim Nas Amerika, Omar Gonzalez. Pada tahun 2015, dirinya pindah ke klub asal Meksiko, Pacucia. Di tahun tersebut juga sedang ramai pemutaran film Star Wars terbaru. Manajemen klub Pacucia pun tak ingin ketinggalan momen tersebut. Mereka mengenalkan pemain barunya, Omar Gonzalez, dengan cara memakaikannya kostum Star Wars. Omar saat itu memakai kostum salah satu karakter dari Star Wars, Darth Vader. Pengenalan pemain yang tak biasa lainnya adalah Diego Costa. Pemain Spanyol itu kembali ke Premier League setelah berpetualang ke klub lain usai tak lagi berseragam The Blues. Kali ini Diego Costa bergabung ke tim papan tengah Wolverhampton Wanderers. Dengan citra Diego Costa sebagai pemain yang bengal dan ikon Wolverhampton adalah serigala, sudah jelas bagaimana Wolves memperkenalkannya. Yap, sebenar Diego Costa dikenalkan dengan foto dan video dirinya memegang serigala. Bahkan tidak hanya satu ekor, tapi tiga serigala sekaligus. Dalam foto itu, serigala yang dipegang dengan rantai oleh Diego Costa tampak menggonggong dengan sangarnya. Foto itu memang cocok untuk Diego yang dikenal sebagai pemain yang galak di lapangan. Meski tadi pungkiri, ia juga takut dengan serigala-serigala tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.